Seorang penumpang mobil bak terbuka tewas akibat luka parah di bagian kepala setelah tertimpa pohon tumbang di lembar Lombok Barat MTB. Sentara supir dan seorang penumpang lainnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jasad Surianun, pedagang asal desa Tempos, Kejabatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang tergeletak di jalanan setelah tertimpa pohon tumbang terekam video amatir warga. Kejadian berawal saat korban sedang menumpang mobil pikap. Ketika melintas di jalan Yosudarso, tiba-tiba pohon jenis sengon yang berada di depan SD Negeri 1 lembar tumbang dan menimpa mobil. Dalam kejadian ini, sang sopir dan seorang penumpang lainnya terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Tripat Gerung. Atas kejadian tersebut, Wakil Bupati Lombok Barat memerintahkan semua pohon yang berpotensi tumbang segera dipotong agar tidak jatuh korban lagi. Pasca kejadian, personil polsek lembar dibantu polsek kawasan pelabuhan lembar melakukan pembersihan lokasi pohon tubang agar arus lalu intas kembali normal. Dari Lombok Pusat Tenggara Barat, Buzakir, INews melaporkan.